selamat menikmati salah satu disiplin ilmu agama yang sangat penting terutama untuk mempelajari dan menguasai hadis secara baik dan tepat dilihat dari fungsinya ulumul hadis memiliki peran yang sangat penting terhadap hadis seperti halnya kedudukan ulumul quran terhadap al quran dengan demikian hadis dan ulumul hadis memiliki kaitan yang sangat erat langsung saja kita masuk ke poin pembahasan yang pertama ada pengertian hadis pengertian hadis secara bahasa hadis berasal dari bahasa Arab yaitu al hadis jamaknya al ahadis, al hadisan dan juga al khudsan secara bahasa kata hadis juga memiliki arti al jadid yang artinya yang baru dan juga al khabar yang artinya kabar atau berita selain pengertian yang tadi Muhammad Mustafa al al-azami mendefinisikan hadis secara bahasa yaitu komunikasi, kisah, percakapan dan historis atau kontemporer hadis secara istilah para ulama muhadisin, usul fikih dan juga fukohah merumuskan pengertian hadis secara berbeda-beda menurut muhadisin hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan Nabi Muhammad berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ikhwan Nabi sedangkan menurut sul fikih hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad selainnya Al-Quran Al-Karim baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat yang bersangkut taut dengan hukum syara' sedangkan menurut muhadisin hadis adalah segala sesuatu yang ditatakan oleh Nabi Muhammad selain yang bersangkut taut dengan masalah-masalah fardu atau wajib dari perbedaan pendapat pengertian hadis yang tadi lahirlah dua macam pengertian hadis yaitu pengertian hadis secara terbatas dan pengertian hadis secara luas pengertian hadis secara terbatas adalah segala sesuatu yang dinisbahkan oleh Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, dan sebagainya sedangkan pengertian secara luas sesungguhnya hadis bukan hanya yang dimarfukan oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dapat pula yang disebutkan oleh para mawkuf yaitu para sahabat Nabi dan juga para makutu oleh para tabi'in dalam ilmu hadis dalam ilmu hadis hadis juga sering disebut dengan istilah sunnah khabar dan asar sunnah menurut bahasa artinya jalan yang dilalui baik terpuji ataupun tercelah menurut istilah sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, kelakuan, perjalanan hidup Nabi baik sebelum Nabi diangkat menjadi rasul ataupun sesudahnya ada juga istilah khabar yang menurut bahasa artinya khabar atau berita menurut istilah khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi ataupun dari yang selain Nabi yang ketiga ada istilah asar asar sendiri berarti bekas sesuatu atau sisa sesuatu dari pengertian hadis yang saya sebutkan tadi lahirlah bentuk-bentuk hadis yang terdiri dari lima macam yaitu hadis kauli yaitu hadis yang berupa perkataan dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang kedua ada hadis nyakli yaitu hadis yang berupa perbuatan dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang ketiga ada hadis taqriri yaitu hadis yang berupa ketetapan dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang keempat ada hadis hami yaitu hadis yang berupa keinginan Nabi yang belum diterialisasikan yang terakhir, yang kelima ada hadis akhwali yaitu hal ikhwal Nabi selain empat gata selanjutnya ada hadis kudusi kudusi secara bahasa artinya suci atau bersih jadi hadis kudusi adalah hadis yang suci secara istilah hadis kudusi adalah segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad selain Al-Quran Al-Karim yang redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam selanjutnya ada perkembangan hadis perkembangan sejarah perkembangan hadis perkembangan hadis terbagi menjadi tujuh periode periode pertama yaitu perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang kedua perkembangan hadis pada masa Qulafah Qurasyidin periode ketiga yaitu pada masa sahabat dan tabi'in yang keempat perkembangan hadis periode keempat perkembangan hadis pada abad ke-2 dan ke-3 hijriyah yang kelima perkembangan hadis pada masa mentasrih hadis dan menyusun kaidah-kaidahnya yang keenam pada masa abad ke-4 hingga tahun 656 hijriyah dan yang ke-7 pada masa pada tahun 656 hijriyah hingga sekarang kedudukan hadis seluruh umat islam telah sepakat bahwasannya hadis adalah salah satu ajaran agama islam ia menepati kedudukannya yang sangat penting setelah Al-Quran kewajiban mengikuti hadis bagi umat islam sama halnya kewajiban mengikuti Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 32 Allah berfirman ayat 32 Allah berfirman yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim kul ati'u allaha wal rasul fa in ta wallau fa inna allaha la yuhibbul kafirin yang artinya katakanlah taatilah Allah dan rasulnya ika engkau berpaling sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir fungsi hadis fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3 macam yang pertama ada bayan at-tafsir yaitu hadis yang berfungsi sebagai penafsiran penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang kedua ada bayan at-taqrir yaitu hadis yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan pernyataan atau ketetapan Al-Quran yang ketiga ada bayan an-naus yaitu hadis sebagai penghapus pengganti pengubah dan juga pemindah dari ayat-ayat Al-Quran komponen-komponen hadis dari struktur hadis hadis terdiri dari 3 macam komponen yang pertama ada stanad atau isnat yang artinya rantai rantai penutur yang kedua ada matang yaitu redaksi hadis yang ketiga ada mukharij atau yang sering disebut rawi yaitu para periwayat hadis demikianlah penjelasan hadis secara ringkas saya sadar bahwasannya penjelasan saya banyak kurangnya dan kelebihannya mau diambil semoga bermanfaat baik akhir kalam semoga ilmunya berkah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati